Bapak Resa Indragiri Amriyaw Mabes Polri, Kompolnas atau siapapun harus memberikan penghargaan setinggi mungkin kepada Ibtu Rudiana Naikkan pangkatnya secara luar biasa juga boleh Sebuah pernyataan yang menurut saya adalah hasil dari kekesalan Kesalnya kita netizen Indonesia Karena mereka tidak bisa menemukan kesalahan yang ada pada Ibtu Rudiana Padahal sudah sangat jelas kita netizen melihat Bagaimana keterlibatan Ibtu Rudiana di dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki Itu Rudiana terbukti Ini saya bukan bilang lagi terduga Tetapi dia terbukti melakukan kongkalingkong dengan si Aeb Dalam sebuah wawancara Kang Deddy Mulyadi bersama Dede Yang merupakan saksi di 2016 Ternyata Dede itu disuruh oleh Aeb Untuk memberikan kesaksian palsu Dan Aeb itu disuruh oleh Ibtu Rudiana Jadi seharusnya Ibtu Rudiana Dan juga si Aeb ini ditangkap Dan dijebloskan ke dalam penjara Baru dilakukan pemeriksaan terhadap kedua manusia paksa ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam salve Om swastiastu nama budaya Salam kebajikan Salam waras untuk kita semua Teman-teman jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel Sebelum menonton video ini jangan lupa untuk Subscribe ya dan juga like Semakin banyak teman-teman like Maka semakin banyak pula Video ini akan direkomendasikan oleh Youtube Terima kasih Oke Video saya kali ini masih terkait dengan Peristiwa Vina Cirebon Belum juga menemukan titik terang Siapa pelaku pembunuhan yang sebenarnya Selepas bebasnya pergi setiapanku dibangunan Kita tentunya bertanya-tanya Siapakah dalam dibalik semua ini Apakah Yang melakukan ini adalah Anak-anak dari Mantan pejabat Apakah Yang melakukan ini adalah Anak-anak dari Mantan General Itu yang perlu kita gali sampai saat ini teman-teman Nah berikut ada Sebuah rencara Antara Kang Deddy Mulyadi Bersama si Deddy ya Mari kita simak lagi Sudah sampai di Pores Diminta jadi saksi Diminta jadi saksi Aeb yang ngomong ke kamu Ya Aeb sama Pak Rudiana juga ngomong Aeb dan Pak Rudiana Artinya bahwa Ketika kamu ke situ Aeb dan Pak Rudiana sudah diskusi dong Kemungkinan Pak Soalnya kan Aeb minta kamu diantar Diantarlah sama kamu Tetapi datang ke situ Seperti sudah ada koneksi pembicaraan Antara Aeb dan Pak Rudiana Soalnya kan yang sering komunikasi sama Maksudnya sama Yang kenal sama pihak polisian kan Aeb Pak Bukan saya Pak Jadi sudah ada Aeb dan Pak Rudiana ngomong Kamu jadi saksi Saya tahu Pak Rudiana pun Pas setelah di Poreset itu Jadi Aeb sudah kenal Pak Rudiana dong Kurang tahu Pak Kalau misalkan Sebelumnya ya Kalau kenal sama yang Yang polisian sering nyuci Emang saya tahu Sering kenal dia Kalau ke situ kan ngobrol Kadang sama Aeb Yang bercanda Nyuci ngantar motor Ngantar motor ke rumahnya Tukeran motor Kita sudah dengar penjelasan itu Pak Rudiana suka nyuci motor Atau mobil di situ Enggak Enggak Saya ingat pelajar Hanya staffnya itu Kemudian Apa reaksi kamu ketika diminta jadi saksi Saya bingung Pak Saya bingung saya bilang Apa ini gak keberatan kata saya Ada dia Ya udah ngikutin aja katanya Ya saya dalam hati ya Sebenarnya saya pengen Pak Enggak mau jadi saksi Saya pengen keluar dari situ Cuman saya udah di dalam Saya bisa apa Sudah di dalam kan Kamu bukan terposisi terdakwa Bukan terposisi tersangka Cuman saya bingung Sebelumnya saya takut Ada rasa takut Ada Kan saya kan Istilahnya gak ngerti hukum Pak Oke Gak ngerti hukum Kamu melakukan sesuatu Yang kamu tidak tahu Gimana Nah itu makanya Pak Saya makanya Ungkapin disini Ya karena saya mikirnya Bahwa saya Gak pernah tahu Peristiwa itu sama sekali Oke Kamu diminta sama Jadi saksi Ya kan Diminta oleh Jadi saksi Oleh Parudiana dan AR Setelah itu kamu masuk ke ruangan Masuk ke ruangan Pak Setelah masuk ke ruangan Di BAP Pak Tapi kan sebelum masuk ke ruangan Kan dibilang dulu Pak Kamu Belajar lagi nongkrong di warung Ada Ada orang nongkrong Si kerombolan Anak-anak Melempar batu Bawa bambu Terus Sama pengajaran Itu udah diomongin dari luar dulu Pak Siapa yang ngomongin itu Ya yang ngomongin itu Pertama Aeb ngasih tahu Pak Yang ngarahin Bahwa kamu menyaksikan Ada anak-anak Melakukan pelemparan Kemudian pakai batu Bawa bambu Nah yang ngarahin pertama itu siapa Aeb sama Rudiana ngasih tahu saya Pak Dua-duanya Yang ngarahin Yang ngarahin Adalah Aeb sama Rudiana Ya Artinya jelas Bahwa Yang wajib Diperiksa saat ini adalah Si Aeb dan Rudiana Bahkan beridah sebuah video Katanya Si Aeb itu sekarang muncul Dengan pengawalan yang sangat ketat Apa maksudnya Apa tujuannya Siapa si Aeb ini Kok sampai dikabal Seolah-olah dia ini anak presiden Ini Menjadi tanda tanya Buat kami netizen Indonesia Berapa sih Aeb dibayar oleh Rudiana Pesan buat Aeb Aeb lebih baik berkata jujur Daripada Kita bohong Buat kedepannya Malah nama baik kita rusak Aeb udah segera temuin saya Karena depannya udah kenal sama saya Camat sudah saya arahin Kepala Tisa sudah saya arahin Aeb lebih baik jujur Lebih baik keluar Memberi keterangan yang sebenar-benarnya Daripada kita bohong Cuman kita dihantuin dengan kebohongan Gak tenang hidup kita Pastikan juga buat keluarga kita Buat anak Anak kita juga Nama baik kita juga Bapak Nusra Buat Aeb Kemarin saya sudah bertemu dengan bapakmu Hari ini saya minta kamu Kamu keluar ya Temuin saya Saya tunggu kamu Buat bapaknya Segera anaknya cari Buat keluarganya Segera keluarganya cari Buat kepala desa Buat camat Cari itu warganya Mari kita bertemu Selesaikan ini Kamu bertemu dengan Dimanapun Berisi lindungi siapapun Kamu tidak akan ada artinya Yang melindungi kamu nanti juga Tidak akan bisa Kenapa? Seluruh faktanya sudah terbunyi Siapa yang bisa menyembunyikan kebohongan Dan siapa yang bisa melindungi kejahatan Tidak akan bisa di negeri ini Sepandai-pandainya Anda Menyimpan bangkai Menyembunyikan bangkai Pasti akan Ketaruhan busuknya Sepandai-pandainya Anda Menyimpan Mama muda Pasti dia akan tua juga Ya jadi buat Anda sih Segeralah Anda keluar Dari persembunyian Anda Karena kebusukan Anda Sudah diketahui oleh seluruh Netizen yang ada di Indonesia Ada satu orang Cewek itu Pak Ngaku-ngaku itu temannya Almarhum Tolong-tolong Mas Tolong Mas Ini teman saya Oh jadi yang bilang Tolong-tolong itu Kata Pak Suroto kan Pak Suroto menemukan Ya kan Video Pak Suroto kan Kemudian Si perempuannya bilang Tolong 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 Di keterangan Pak Suroto Di salah satu Di televisi Ya kan Ya kan padahal Lebih dulu Bapak Dibanding Pak Suroto Oke Sama-sama pake topi Posisi mayatnya Posisi mayatnya bagaimana? Mayatnya Eki itu Gak jauh dari mayat Pina Pak Bertumpuk? Enggak Enggak Jadi gitu tuh Sesuai foto yang Oh ya fotonya kita lihat Benar Itu benar Motornya? Motornya Xeon Warna kuning sama biru Motor merek? Ya sama Xeon Maha Xeon Kuning sama biru Jauh gak dari orang terjatuh? Enggak jauh Enggak jauh? Enggak jauh Oke Enggak jauh dari orang terjatuh Posisi Eki nya Pake helm gak? Pake Pak Masih pake helm? Harus pake Oke Pake bajunya Sesuai dengan yang di foto? Sesuai yang di foto aja Pak Pake celananya sesuai dengan yang di foto? Iya sesuai di foto Nah Kemudian Vina nya Pake Sesuai dengan yang di foto tidak? Sesuai Pak Cuman pake celana pendekot pen Oh pacaknya celana pendekot pen Tidak pake celana pendekot pen Tidak pake celana pendekot pen Tidak pake celana pendekot pen Ada yang menyatakan Waktu itu Vina itu melorot celananya Dan dia membetulkan celananya Yang melorot itu dari bawah ke atas Enggak Pak Pokoknya Enggak ada yang melorot Enggak ada yang apa Enggak ada yang melorot Enggak ada Bapak bisa bersaksi? Bisa Kalau nanti suatu saat dipanggil penyidik Bapak siap menjelaskan? Siap Didampingi pengacara lho Pak Siap Pak Bapak siap ya? Siap Apa yang Bapak sampaikan Keterangan yang sesungguhnya? Iya Pak Ya kalau ditemani sama Pak Suroto Saya juga berani Bertemu dengan Pak Suroto berani Pak Suroto Ini Mas Ari Siap dikonfronter dengan Bapak Di Mabespori Mana keterangan yang lebih valid? Pak Suroto atau Mas Ari? Diuji di Mabespori Jangan diuji di televisi Jangan diuji di media sosial Enggak akan ada maknanya Dijujilah di bareskri Mabespori Dan ini adalah bagian dari orang Yang mungkin akan saya lengkapi Datanya saya sampaikan Ke penyidik Mabespori Oke Pak? Saya cuma ngebuka tali doang Pak Oh ngebuka tali Yang tangan yang ada di foto Ada tangannya yang ada darahnya Foto siapa? Nah itu yang buka helm Pak Foto Oke Kan ada tangannya ada darahnya nih Di foto nih Fotonya ada kan? Bahkan kakinya Yan Juhan ke foto kan Nah kakinya Yan ada di foto Nah yang buka helm siapa? Kurang tahu pasti gak kenal Pak Oh tapi kan bukan Buka helm artinya dia membunuh kan? Bukan Buka helm menolong Menolong Pak Jadi ada orang yang buka helm Iya Karena disuruh sama Mosek Oh buka helm karena disuruh oleh petugas Mosek Iya Akhirnya helmnya dibuka Dibuka Tangannya berdarah Iya Oke CCTV ada gak? Oke Kalau CCTV itu arahnya ketol Pak Oh arahnya ketol Tidak kejalan Enggak Pina ketika Bapak pertemukan itu masih hidup gak? Masih Pak Masih hidup? Masih Vinanya masih hidup? Masih Vinanya masih hidup? Masih Pak Oke Masih hidupnya bernapa apa ngomong tolong-tolong gak? Jadi Ya Allah Ya Allah gitu Vinanya? Iya Jadi bilangnya Vinanya Ya Allah Ya Allah Ya Allah Oke Vinanya bilang Ya Allah Ya Allah Ya Allah Tapi sudah gak bisa gerak? Semper Jadi tangannya Pengen megang tangannya Eki Oh tangannya pengen megang tangannya Eki Iya Ini ya Tapi matanya udah merem? Merem Udah gak sadar Iya Kemungkinan Vinanya itu meninggal karena terjatuh? Iya Mungkinan Pakai helm gak? Enggak Elm-elm Semuanya gitu Oke Jadi Vinanya gak pakai helm? Dimungkinkan Vinanya meninggal karena terjatuh Dimungkinkan ya? Iya Karena mengapai helm Eki Kan pakai helm? Iya Tapi kenapa berdarah ini? Menurut Bapak? Karena benturan kali Pak Benturannya keras? Ya mungkin bisa jadi Pak Bisa gak? Nanti biar kali yang menguji Tinggal diuji Helm Eki dimana hari ini? Bener gak Pak? Iya Disimpannya dimana? Nanti lihat helmnya Dari helm itu Bisa dilihat Apakah helm itu Pecah atau tidak? Gitu Daya tahan helmnya seperti apa? Tadi kan darahnya tuh gak kelihatan Pak Jadi kan Eh berani tuh Terus buka-buka Bapak yang buka talinya Bapak itu buka tali kan Jadi kelihatan ya maksudnya darahnya tuh Pak Di lehernya tuh Oke Lah gak mau lah Bang, 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 bang Baik Ikut ngangkat? Ngangkat? Ikut ngangkat ke mobil? Iya Naik mobilnya mobil itu ranger? Ranger polisi Pak Oke polsek ya Polsek mana? Polsek talus Pak Diangkat dibak Dicemen dibak? Iya dibak Waktu diangkat Fina masih hidup? Masih Pak Masih Kalau cuman gak sadar? Kalau Hidup sampai sekarang Biar mungkin cacat Pak Cuman gak sadar? Gak sadar Bilangnya cuman? Ya nyebut nama Allah aja Astagfirullah 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 Matanya udah merem Oh Fina kelihatan luka dimana? Yang parah itu di tangan sama di kaki Pak Oke Di tangan sama? Di kaki Di tangan sama di kaki ya Mungkin yang paling utama di kepala Benturan ya Cuman tidak kelihatan Di tangan sama di kaki Kepalanya gak kelihatan letak? Enggak Nanti bisa dilihat otopsinya kan Di tangan sama di kaki Yang paling barah itu Tangannya patah? Patah Boleh kalau hidup tuh cacat seumur hidup Kalau hidup cacat seumur hidup Ngeri sekali ya Di saat Peristiwa itu terjadi Menurut kesaksian Bapak ini Katanya Fina masih hidup Mungkinkah Fina ini Saat dibawa ke rumah sakit Karena ketahuan masih hidup Kemudian Di sana Dia dihabiskan Ya Biar semuanya selesai Bayangkan saja Kalau misalnya saat itu Fina masih hidup Dan sekalipun dia cacat ya Setidaknya kan dia masih bisa berbicara Dia masih ingat Apa yang terjadi Itu bisa saja Jadi mungkin orang-orang ini Yang terlibat di dalamnya Tidak mau Kalau Fina ini harus tetap hidup Bagi mereka Fina harus Ikut selesai Bersama dengan Eki Sedih sekali ya teman-teman Peristiwa ini Gara-gara peristiwa ini Banyak sekali orang memberikan kesaksian-kesaksian Ada yang Palsu Ada yang Saksinya benar Entah apa maksud dan tujuannya mereka Ini tentunya semakin mengarahkan pikiran kita Semakin menunjukkan bahwa Sesungguhnya peristiwa ini Bukan peristiwa biasa Orang di belakang dari peristiwa ini Bukan orang biasa Bukan orang sembarangan Sehingga mereka membayar orang-orang Untuk Bisa memberikan kesaksian palsu Tidak mungkin sih Aib tidak dibayarkan oleh Rudiana Ya Sampai-sampai Aib itu nekat Untuk memberikan kesaksian palsu Dan hasil kesaksian palsu dari Aib itulah Yang membuat Ketujuh narapidana itu Sekarang masih mendekat di dalam penjara Aib muncul kembali Dan dikawal Tiga pria kontrong Dia juga mendapat banyak informasi Dari warga sekitar Bahwa Aib dan Dede juga pernah berkunjung ke peleret Ke desa palingan Berjiarah ke makam Ibunya Dikawal oleh tiga orang Berabut gondrong Dikawal oleh tiga orang Berabut gondrong Saya enggak tahu Yang tiga orang berabut gondrong Itu apakah teman mojeknya Gitu loh Saya tidak tahu Saya tidak mau berspekulasi Yang jelas didampingi oleh tiga orang Berabut gondrong Bagi saya Pesan dong Buat Aib Pesan ya buat Aib Berkatalah jujur apa adanya Berkatalah jujur apa adanya Sudahlah Berkatalah jujur apa adanya Kenapa Aib itu sama Dengan para terpidana yang lain Raib mencil Orang tidak punya apa-apa Pekerjaan pun enggak punya Iya kan Terus kemudian Jangan masuk ke wilayah Sesuatu yang Suatu saat bisa jadi Anda adalah pihak yang ditinggalkan Saya tahu betul yang begini-begini Saya tahu betul yang begini-begini Rakyat itu Siapapun yang dibutuhkan ketika dibutuhkan Ketika sudah dibutuhkan Dilepaskan Jangan sampai ketika dilepaskan Dianggap bola panas Aib tidak ada yang nolong Nah Ayo Siapa itu yang kawal si Aib Cosok misterius Tiga pria Yang berambut gondrong Hmm Kang Deddy Mata-matanya Dan intelnya di mana-mana Sampai ya lor Hmm Si Aib Ini diketahui oleh timnya Kang Deddy Pada saat Waktu melakukan Ziarah kubur di makam ibunya Dan si Aib pun dikawal Tiga sosok Orang misterius Berambut gondrong Jangan-jangan Kluk latusing ya lor Hmm Piya lor Menurutmu lor Iki Aib to lor Hmm Luweh mending ya lor Kon jujur wai Daripada mengkau ujung-ujungnya Menyesal di kemudian hari Ayo ee Berkata jujur lah Iya toh Jangan pernah kamu Menutupi kebohongan-kebohonganmu Daripada kamu nanti Menyesal di kemudian hari Aduh jajan Anggel-anggel Iya mau sampai kapan Anda menyembunyikan kebohongan itu Semua sudah terungkap jelas ya Dengan Kesaksian-kesaksian dari pihak lain Bahwa Apa yang disampaikan oleh si Aib ini adalah Bohong semua Bahkan diarahkan oleh Ibtu Rudiana Ya teman-teman Sekiranya sampai disini video saya Silahkan berkomentar Sesuai dengan isi video yang saya tampilkan Sepanjang Beberapa menit ya Semoga saja Video yang saya tampilkan ini Bisa memberikan manfaat Untuk kita semua Jangan lupa di share ya Terima kasih Salam Baras Terima kasih telah menonton